Kalau tadi kita sudah menikmati wisata sejarah, Niko, sekarang saya mau ngajakin kamu jalan-jalan lagi. Tapi kali ini sesuai dengan keperibadian kamu, petualang. Karena wisata ini seharat sekali dengan petualangan, Niko. Sekarang kita bermain air ya, kita akan menyusuri sungai Diwadi Mujib, Yordania. Mari kita lihat keseruannya lewat video kiriman ikhlas karuniawan berikut ini. Assalamualaikum, kita sekarang berada di Wadi Mujib, sekitar 70 km dari kota Aman, Yordania. Kita akan menelusuri sebuah sungai yang berada di tebing-tebing dan di ujungnya nanti akan kita temukan air terjun. Mari kita ikuti petualangannya. Terletak di pesisir Timur Laut Mati, Yordania, tempat wisata yang diresmikan sejak tahun 1987 ini tengah menjadi primadona bagi wisatawan. Perpaduan antara eksotisme lembah dan sungai yang mengalir diantaranya membuat panjang luas 220 km persegi ini dianggap sebagai salah satu lokasi petualangan yang dapat memacu adrenalin. Pemerintah Yordania terus mengembangkan tempat wisata ini. Salah satu hal yang dilakukan dengan mengalirkan air, karena awalnya aliran sungai ini sudah lama mengering. Untuk menyusuri sungai ini sampai ke ujung dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Setelah itu pengunjung akan menemui air terjun di lokasi Wadi Mujib ini. Tarif yang dikenakan untuk pengunjung sebesar 400 ribu rupiah yang sudah termasuk dengan biaya pemandu. Kekurangan pada lokasi wisata ini masih sedikit fasilitas pendukung, seperti tidak adanya tempat makan ataupun lokasi peristirahatan. Namun, bagi para petualang, lokasi yang menantang mengarungi sungai selama 2 jam tentunya menjadi wisata yang ternantikan.